Untuk mie pula, saya guna ini mie wantan sebanyak 100 gram. Tidak payah sukat sebenarnya, saya sejati ini gila-gila sama sukat. Kalau kamu tidak, mie wantan yang macam ini punya, kamu beli guna bihun, ataupun mie kuning, ataupun mie basah. Mana-mana saja lah. Kalau tidak mie, nasi pun boleh juga. Seterusnya, kasih mendidih air. Lepas itu, baru kasih masuk ini mie. Dan kasih masak lah ini mie sampai dia kambang. Kalau saya, saya suka kasih rebus ini mie sampai dia betul-betul lembut. Tidak karas-karas lagi. Ini mie lembut sudah guys, kalau saya suka lembut yang macam ini. Kalau kamu suka karas-karas, kamu jangan masak terlampau lama. Tapi saya suka begini guys, dia lembut, dia betul-betul kambang. Jadi sekarang ini, tutup api, saya mau buang ini air rebusan, dan saya mau cuci dengan air sejuk. Oke, cuci ini mie sama air sejuk macam ini. Lepas itu, kasih tos, buang di minyak air. Tengok, ini mie lembut guys, sebab saya suka macam ini. Kalau kamu tidak suka, kamu punya mie, punya tekstur begini lembut, jangan masak lama-lama lah. Oke, jadi ini ketepikan. Oke, seterusnya, kasih panas minyak dalam kuali, dan kasih goreng. Bawang putih yang akan ada cincang, sebanyak setengah sudu. Mau banyak pun boleh. Dari kamus saja, kasih goreng ini, sampai ini bawang putih betul-betul jadi wangi. Oke, kasih goreng ini bawang putih sampai jadi beron-beron begini. Lepas itu, kasih masuk. Itu mie. Gauh, gauh, gauh. Pas itu, baru kasih masuk, kisap. Saya guna kisap ini, sebanyak setengah sudu. Terus, saya juga taruh lihing, sebanyak setengah sudu juga. Oh iya, terlebih. Oke. Dan kasih gaul ini. Saya punya api, tidak kuat guys. Jadi, nah, jadi beginilah. Dan, kalau kamu mau taruh sayur, taruh sayur. Si gaul ini, sampai, itu sayur jadi layu lah. Oke, siap sudah. Inilah itu mie itu. Kalau kamu mau coba ini resipi di rumah kan guys, paling bagus kalau kamu ada dua tempat masak. Sambil kamu masak itu sada daging, sambil kamu masak ini mie. Apa saya buat di sini nih, saya masak ini duluan, sebab saya punya tempat masak satu sejak. Nanti bila ini daging sudah siap masakan, ini mie ini memang kambang sudah. Jadi, kamu paham-paham lah. Nanti kalau mie ini, karena pada jadi kambang. Oke, jadi ini saya mau simpan dalam mangkuk, dalam piring bersih.